Intro Hi guys, welcome back again to my channel It's Jeannie, annyeonghaseyo Jeannie Mita Jadi hari ini aku rencananya sih Bakalan dirumah aja ya Gara-gara aku bentar lagi mesti dalam tesis Jadi aku harus buru-buru ngebut tesis But, meskipun dirumah aja Tetap harus banget kita skincare-an Nah, kebetulan banget Aku dikirimin sama Etude Dari seunjung lainnya Tada! Nah, ini salah satu Salah dua produk mereka So, langsung aja deh kita mulai skincare-an Karena muka aku udah kering banget Belum pake apa-apa pagi ini Terp pertama, cleanser Jadi penting banget sih ini Basic skincare banget Sebelum pake skincare apapun Paling penting banget Pertama, cleansing Nah, ini unik banget Jadi dia ada pH 6,5 Whip Cleanser Jadi dia bentuknya itu kayak gini Whip Cream gitu Dan karena dia pH-nya rendah Jadi aman banget Buat yang punya kulit sensitif Selain itu, dia juga punya kandungan Namanya Panthesucide Panthesucide itu tuh gabungan antara Pantheno sama Madecassucide Ingredients ini berfungsi buat Calming irritation Jadi menenangkan iritasi pada kulit Jadi cara pakainya itu Kalian tinggal kayak pump 2-3 kali Habis itu kalian langsung pijat ke seluruh muka Ya kita pijat aja Ke seluruh muka kayak cleansing biasa lah Kayak cuci muka gitu Wow Oh my God Hati-hati ya sama daerah mata Setelah itu tinggal kita bilas So, aku akan bilas dulu And I'll be right back Muka langsung seger banget Wah, kulitnya langsung belas halus banget Selanjutnya setelah step cleansing Adalah step toner Jadi disini ada Shika Relief Toner So, namanya Shika Dia berfungsi buat Calming, soothing kulit kalian Terutama kalo kulit kalian lagi iritasi Tentunya karena dia juga rendah Asam pH-nya rendah Jadi dia juga aman banget buat kulit sensitif Texturnya juga cair banget Kayak air gini Jadi dia tuh gampang banget menyerap Cocok banget ya Buat yang di Indonesia Karena kan panas ya Jadi pengennya yang cepet menyerap gitu Yang gak bikin feel greasy, oily gitu Dan dia ini karena cair banget cepet meresap No greasy feeling at all Cara pemakaiannya juga gampang banget Kalian tinggal tuang Ya dikit aja lah secukupnya gitu kan Di tangan Terus itu tinggal pakai di seluruh muka gini Diratakan ke seluruh muka Terus kalo ala-ala orang Korea gitu kan Suka di Ditepuk-tepuk gini Biar meresap gitu loh Aduh aku sering banget Dulu pas roommate ku tuh Aku dulu punya roommate Mereka tuh Aku tuh suka bangun pagi-pagi Karena aku ya rajin lah Lumayan rajin skincare-an gitu ya Terus mereka tuh belum bangun Masih pada tidur Tapi gara-gara aku Kayak gini Mereka tuh semua pada kebangun gitu tau Aduh Oh iya Jadi Shika Relief ini tuh Sebenernya toner dari sunjong lain Yang keluaran terbaru Nah sebelumnya itu juga ada versi Yang pH 5.5 Relief Toner Sebenernya sih kurang lebih manfaatnya sama ya Karena sama-sama pH rendah Terus A membuat kulit sensitif Terus juga kayak menenangkan kulit ulitasi Tapi Shika ini kan ada kandungan tambahan Shika Jadi dia tuh lebih relieving Lebih soothing Sama juga lebih hydrating Jadi tinggal disesuaikan aja Kalian lebih cocok sama yang mana Kalo lebih butuh hydrating Sama lebih ingin menenangkan kulit Mungkin pake yang Shika Kalo gak terlalu butuh mungkin ya pake yang pH 5.5 juga udah cukup Bentar ya capek ngomong Dia lucu banget tau Sedotannya bentuk hati gini Nah Sedotannya bentuk hati-hati kayak gini Lucu banget emang ya Kalo di Korea tuh semuanya Cute-gute gitu deh Oke lanjut Setelah pake toner Ini ada satu lagi toner Ini juga keluaran terbaru dari Line yang sunjong ini Jadi dia toner Tapi toner pad Ini dia Dia bentuknya kayak gini Jadi gampang banget Simple banget Kalo tadi kan kita harus pake Kapas terpisah gitu ya Kalo ini tuh udah toner Dan include Sama kapasnya gitu Dan dia tuh Kapasnya ini tuh terbuat dari bambu Jadi bahan alami banget ya Dan dia juga Teksturnya alus gini Kedua sisinya Dan juga tipis banget Cara pakenya gampang banget Kalian tinggal usap Keseluruh muka Kayak gini Kayak pake toner pada umumnya aja sih Terus meletakkan gini Terus karena esennya banyak banget kan ya Kalian juga bisa Usap disini juga Oh iya Another tip Untuk pake toner pad ini Dia juga bisa berfungsi Seperti mask pack Kayak masker muka pada biasanya Karena emang juga Testurnya mirip banget Jadi kalian tinggal kayak Cuma tempel gini loh Di muka Kayak pake masker pada umumnya Kayak biasanya gitu Terus Ya diamin aja Sekitar 3-5 menit lah Karena esensinya banyak sih Kayak aku biasanya suka 5 menit Karena biar Semua esensinya terserap Dengan kulit And moisturize my face Done with toner Next step adalah Cream Nah ini adalah cream Yang sebenernya aku udah pernah coba dulu Dan aku I really love it Enak banget Teksturnya Jadi ini adalah Hydroperior Cream Dari namanya aja Udah kedengeran Hydrating banget gak sih Jadi emang dia Fungsinya itu Dia tuh ada Kanduan 92% Ingredients For hydrating Jadi cocok banget Buat orang-orang yang kulitnya Kering seperti aku Tapi gak cuma itu Orang yang kulitnya sensitif Pun juga bisa pake Dan mungkin oily skin juga bisa pake ya Karena menurutku Dulu yang aku pake Teksturnya tuh ringan banget Langsung aja kita buka ya Nah Kayak gini loh Dia tuh teksturnya Rada-rada kayak gel type gini Jadi tuh ringan banget Sampai menurutku tuh Buat orang yang kulitnya oily pun Kayaknya enak gitu Buat pake ini Jadi teksturnya tuh So Tipis Tipis banget Kayak gini Cream ini juga udah terbukti guys Bagus banget Karena dia tuh udah gak menangin Cuma satu award Tapi bahkan tiga awards Yaitu dari Wahe Allure Sama 15 grams So Gak usah diragukan lagi Udah banyak yang review-review Bagus Tentang cream ini Dan selain itu Dia juga udah Melalui tes Kayak tes Hypoallergenic Comodernic test Sama Sensitive panel test Jadi Buat Yang punya kulit sensitif Aman Dan untuk cara pemakaiannya Kalian bisa pake Papola Kalian ambil secukupnya Aku biasanya juga Taruh di telapak tangan dulu Kayak gini Terus baru udah di spread Keseluruh muka Oh my god Rasanya enak banget Wow So moisturizing Ini kayak aku ambil kebanyakan Kayak dia tuh cukup dikit aja Terus Tinggal diratakan Keseluruh muka Dan juga leher Karena gak mau kan Mukanya kincong Tapi ntar lehernya keriput Pasalan orang yang semakin tua Udah bikin keriput Tau gak sih guys Kalau di Korea itu Umur kita tuh bisa bertambah Satu atau dua tahun Lebih tua daripada Umur kita di Indonesia Jadi Aku tuh tahun kelarian 96 Kalau di Indonesia tuh Umurku 24 Dan kalau Karena belum ulang tahun ya Tapi kalau udah ulang tahun Kan umurnya 25 Tapi kalau di Korea itu Aku berumur 26 tahun guys Tua banget gak sih Jadi Kayak perhitungan Umur Korea itu tuh Kayak misalnya kita umur 24 Karena belum Ulang tahun ya Tapi caranya tuh Pokoknya tahun ini Kita umur berapa Setelah ulang tahun Misalnya aku jadi 25 Ditambah 1 tahun Jadi sekarang umurku 26 gitu loh Di Korea Tua banget gak sih Kalau bikin 26 Ya ampun 26 Nah ini adalah Step tambahan Buat kalian yang butuh More hydration Orang-orang yang mungkin Kulitnya lebih kering Seperti aku Kalau mau butuh Lebih banyak hydration Ini ada 10 Pante Suicide Shikapalm Jadi dia lebih balm Texturnya lebih tebal Kayak gini Dan dia itu Mengandung 10% Panteanol Yang berfungsi untuk Memperkuat Skin barrier Dan juga ada Madeca Suicide Dan Centella Asiatica Yang berfungsi untuk Kalim kulit Selain itu Shikapalm ini juga bisa Menyimbangkan Oil dan Moisture Dalam kulit kalian Sehingga Menghasilkan kulit Yang lebih sehat Karena texturnya Lebih tebal Jadi pake dikit aja Itu cukup Terus abis itu Kita tinggal pakai Seluruh muka Wah ini lebih berasa Moisturizing banget Karena texturnya pun Lebih tebal Barasanya Mungkin ini lebih cocok Dipake Pas lagi ke tempat Dingin Kayak kalau korea pas lagi winter Ini cocok banget Really really Hydrate Banget Oh my god So overall Menurut produk Dresden jongline ini Aman banget Buat yang punya kulit sensitif Karena rata-rata pH nya rendah Dan juga udah terbukti Di aplikasi Seperti Huawei Huawei itu apps Like beauty product Rating apps gitu Jadi disitu Dia juga dari Huawei nya sendiri Nulis keterangan Misalnya satu produk Baknik kayak gini Entah Kan ada bahan-bahan tertentu Yang kurang baik Untuk orang yang berkulit Oily Atau kering Atau sensitif Nah disitu dia kasih keterangannya semua Jadi misalnya ada Ingredients apa nih Di dalam sebuah produk Tapi Gak cocok buat orang kulit sensitif Atau orang kulit kering Disitu semuanya ada keterangannya Dan disitu juga banyak Review-review Bagus Dari orang-orang Korea Yang berkulit sensitif Tentang Sun Jung Lang ini Menurutku sendiri Sebagai perspektif Orang yang berkulit kering ya Yang dari tadi aku pake tuh We're So moisturizing Oke itu aja Aku bakal Harus lanjut Bikin tesis lagi Tapi temen kalian Aku bikin video ini Oke so Thank you for watching I hope you like this video Semoga bermanfaat juga Don't forget to like Comment Subscribe And last but at least Share Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye